Agus Subardi kembali diamanahkan Direksi Bank Pengkreditan Rakyat atau Perbarindo Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah untuk memimpin kembali BPR Kalbar dan Kalteng masa bakti tahun 2022-2026. Pelantikan yang dihadiri Teddy Alamsyah, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat, beserta Sekretaris DPP Perbarindo yang berlangsung di Hotel Merkir Pontianak pada Kamis 22 Desember 2022. Ketua Perbarindo Kalbar Kalteng, Agus Subardi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi yang kembali mempercayai. Kata Agus, total ada 26 BPR gabungan Kalbar dan Kalteng dengan 20 BPR dari Kalbar dan 6 BPR yang ada di Kalteng. Agus mengatakan pemilihan dirinya sebagai Ketua Perbarindo Kalbar Kalteng sebelumnya dihadiri 99% direksi dari Kalbar dan Kalteng pada November 2022. Calon pengurus DPD Perbarindo Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah sekeriode Pasar Bakti 2022 dibacakan, jawab kesediaan dari Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu bersedia dilantik menjadi pemurus DPD 2022 sampai dengan 2026. Bismillahirrahmanirrahim, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 22 Desember 2022, saya Ketua Umum Perbarindo secara resmi melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia DPD Perbarindo Kalimantan Jujur, Tertib, Penuh Pengabdian, dan Bertanggung Jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan karunia dan rahmatnya demi kemajuan industri BPR-BPRS di wilayah Kalimantan Barat atas nama Teddy Alamsa, Ketua Umum. Terima kasih telah menonton!